Morning Sunshine, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada update soal perundingan antara Rusia dengan Ukraina di Turki, lalu kebijakan Ramadan oleh MUI di berbagai daerah, dan juga hasil putusan kasus pencabulan oleh dosen undri. Tidak kelupan ada juga koalisi Arab Saudi yang berhenti menyerang Yaman selama Ramadan, dan juga Marcus Fernaldi Gideon yang harus naik ke meja operasi. Ini dia selengkapnya. Ada kabar baik nih, Rusia dan Ukraina akhirnya kembali menggelar perundingan damai di Istanbul, Turki. Sebelumnya, perundingan antara Rusia dan Ukraina telah dilakukan sebanyak lima putaran, sejak perundingan pertama yang berlangsung di Belarusia pada 28 Februari 2022. Namun, tetap nggak ada hasil yang signifikan nih dari perang yang telah sebulan lebih berkecamuk di Eropa Timur itu. Kali ini perundingan lanjutan itu berlangsung di istana Dolmabahce, Istanbul, Turki, yang berlangsung sejak 28 Maret 2022. Perundingan ini dihadiri oleh negosiator Rusia dan Ukraina, juga dimediasi langsung oleh Presiden Turki, Erdogan. Dari beberapa laporan, negosiasi ini membahas beberapa hal, seperti jaminan keamanan, status netral Ukraina, integritas wilayah, masalah keberadaan pangkalan militer asing, dan keanggotaan Uni Eropa. Ada beberapa titik terang nih dari perundingan kali ini, yaitu Moskow bakal memutuskan untuk secara drastis mengurangi operasi militer di Kiev dan juga Cherniv. Kemudian Ukraina juga setuju untuk mengadopsi status netral. Dengan mengadopsi status netral, maka Ukraina nggak akan bergabung dengan NATO. Selain itu, Ukraina juga ingin ada jaminan keamanan di negaranya. Tapi, dalam perundingan ini, ada beberapa poin yang belum menemukan titik terangnya nih. Seperti masalah status Crimea dan kota Sevastopol, dan juga kesepakatan gencatan senjata. Namun setelah pertemuan di Turki ini, ada kemungkinan putaran negosiasi akan berlanjut. Rencananya? Dengan menghadirkan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kayaknya, Ukraina udah siap sedia banget nih untuk bertemu sama Putin. Presiden Ukraina Zelensky pada Kamis 3 Maret lalu ngajak Putin buat ngobrol untuk menghentikan perang ini. Zelensky bilang dia nggak bakal menggigit kok. Nah, kalau dari POV tuan rumahnya sendiri, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavosoglu bilang pertemuan ini telah menghasilkan kemajuan paling signifikan sejak kedua pihak mulai berunding. Anyway, perundingan kayak gini juga memengaruhi berbagai sektor loh. Salah satunya harga minyak dunia yang turun setelah selama ini pasokan minyak dunia naik karena sanksi yang dijatuhkan ke Rusia akibat invasinya ke Ukraina. Di hari perundingan 29 Maret 2022, dilansir dari investing.com, harga minyak mentah brand turun 1,3% di $108,08 AS per barel pada pukul 11.49 WIB dan harga minyak mentah West Texas Intermediate jatuh 1,4% jadi $104,48 AS per barel. Wah, semoga dari perundingan ini dapat membuka kesepakatan menuju jalan damai. Bentar lagi Ramadan tiba. Udah pada antusias belum nih? Sambil menunggu, kita simak dulu beberapa kebijakan dari MUI untuk Ramadan tahun ini. Ada juga beberapa daerah yang mengimbau usaha kuliner untuk tutup di siang hari. Bulan Ramadan 2022 tinggal menghitung hari. Jam operasional rumah makan jadi perbincangan. Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI di beberapa daerah kasih imbauan terkait operasional rumah makan di tahun ini nih. Alasan jam operasional jadi perbincangan biar tercipta suasana yang kondusif selama menjalankan ibadah puasa. Kalau MUI Kota Bekasi mempersilahkan pengusaha kuliner seperti warung hingga restoran di daerahnya, untuk tetap buka usahanya selama bulan puasa, tetapi memakai tirai penutup. Kebijakan yang sama juga diatur oleh MUI Sulawesi Selatan dan MUI Kaltara. Keduanya sama-sama mengizinkan pengusaha warung makan untuk membuka usahanya. Namun diingatkan tetap menghormati orang yang berpuasa dengan menutup sebagian warung pakai kain atau tirai. Sementara MUI Kabupaten Tangerang meminta pemilik usaha kuliner untuk menyesuaikan jam operasional, yakni di jam menjelang buka puasa dan waktu sahur selama bulan suci Ramadan. Kalau MUI Kota Tangerang Selatan hanya memperbolehkan restoran untuk menerima layanan takeaway. MUI Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang juga mengimbau para pengusaha hiburan malam untuk menutup total aktivitasnya selama bulan puasa. Gak semua kasih keringanan soal jam operasional tempat makan. MUI Kabupaten Bekasi minta pengusaha kuliner untuk tutup usahanya di siang hari selama bulan puasa. Katanya tujuannya untuk menghormati umat Islam yang berpuasa. Hal yang sama juga diimbau oleh MUI Lebak. Pengelola rumah makan di daerah itu juga diminta untuk gak berjualan di siang hari selama bulan Ramadan. Kalau Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kolil Nafisi menilai warung gak perlu tutup selama bulan Ramadan. Tapi, restoran gak boleh memamerkan jualannya bagi orang yang berpuasa. Ia juga mengingatkan untuk saling tenggang rasa dan saling menghormati. Nah, apapun aturannya, jangan sampai melunturkan semangat kita untuk berpuasa ya. Dan sama-sama kita jujung tenggang rasa dan saling menghormati. Ex-Dekan sekaligus dosen visipol Universitas Riau, Syafri Harto, yang merupakan terdakwa kasus pencabulan terhadap mahasiswi undri di Vonis Bebas. Syafri Harto difonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu 30 Maret 2022. Syafri Harto dinyatakan tak terbukti bersalah melakukan pencabulan terhadap mahasiswi berinisial LM. Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Rabu 30 Maret 2022. Hakim juga menginstruksikan Syafri segera dibebaskan dari tahanan, termasuk memulihkan nama baiknya dari kasus itu. Merespons hal ini, Rian Sibarani, kuasa hukum korban dari Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Baru bilang, kurangnya saksi dan bukti yang jadi tantangan klasik dalam pembuktian kasus kekerasan seksual. Pertama, kasus kekerasan seksual itu sulit dalam hal pembuktian. Nah, ini yang menjadi tantangan besar atau halangan bisa atau tidaknya kasus kekerasan seksual ini dihukum. Itulah yang menjadi salah satu pertimbangan majelis Hakim tadi. Karena tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Atau tidak ada saksi yang mengetahui langsung kejadian tersebut. Begitu sehingga saksi itu hanya saksi korban saja atau saksi dari penyintas saja. Dan hanya ada satu saksilah yang menjelaskan itu. Sehingga Hakim berpendapat bahwasannya, satu saksi bukanlah saksi. Ini akan menjadi presiden buruk bagi para penyintas-penyintas yang lain. Baik itu penyintas yang sudah pernah membicarakan kasus ini atau penyintas yang belum berani menyuarakan kasus atau perbuatan yang pernah dialaminya. Sementara peneliti ICJR Maidina Rahmawati bilang, ada ketidakadilan dalam skema peradilan pidana. Selain itu, ia menegaskan belum ada update dari Satgas sesuai Permendikbud yang menangani kelanjutan kasus ini. Namun, terduga pelaku dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Permendikbud 30 tahun 2021. Apa yang terjadi di kasus ini dikira dengan si pelaku webat itu bukanlah aktif bahwa tidak pidana tersebut tidak terjadi. Kejabungan itu tidak terjadi. Tapi kita diterima bahwa dalam skema peradilan pidana itu ada ketidakadilan buat korban. Nah, dalam kasus ini kan sebenarnya sudah ada yang sebelumnya keran dari satgas tersebut, yang mana akhirnya digantungkan juga pada kementerian penelitian dan kebudayaan tersebut. Itu satis juga yang akhirnya nge-shadow terkait dengan penanganan kasus yang tersebut. Lalu kemudian saat ini statusnya, terdakwanya itu memang non-aktif. Tadi sepatnya mengaktif sementara untuk menentukan ataupun menentukan si proses dari satgas tersebut gitu ya, yang mana masih dihandle sama kementerian. Terkenankan lah adanya sanksi aktif dan masih juga sampai dengan... Sebelumnya, kasus dugaan pencabulan ini viral lewat video pengakuan LM, mahasiswa jurusan hubungan internasional, Universitas Riau yang mengaku jadi korban pelecehan saat sedang menjalani bimbingan skripsi di lingkungan kampus yang diduga dilakukan oleh Syafri Harto. LM mengaku dicium dan dipeluk Syafri saat bimbingan. Lantas, korban LM melapor ke polisi didampingi Lembaga Bantuan Hukum Pekan Baru. Polisi lalu menetapkan dosen tersebut sebagai tersangka, namun Syafri membantah tudingan itu dan melaporkan balik LM ke Pol Daryau pakai UU ITE terkait pencemaran nama baik. Ia juga menuntut korban 10 miliar rupiah. Di Kejaksaan, Jaksa mendakwa Syafri Harto dengan pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan hukuman penjara 3 tahun. Menanggapi keputusan hakim, Jaksa memastikan akan mengajukan kasasi terhadap ponis bebas Syafri setelah Jaksa menerima salinan putusan lengkap. Rumit memang, penanganan kasus kekerasan seksual selama belum ada payung hukum yang baik. Semoga aja RUU TPKS cepat disahkan ya. Titip ya, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Memasuki bulan Ramadan, Koalisi Arab Saudi memutuskan gencatan senjata di Yemen setelah konflik memanah sejak 25 Maret lalu. Koalisi Arab Saudi yang melawan kelompok Houthi telah menghentikan serangan militer di Yemen mulai 30 Maret 2022 pukul 6 pagi waktu setempat. Dalam pernyataannya, jurubicara koalisi Turki Al-Maliki mengatakan akan mengambil semua langkah dan tindakan untuk membuat gencatan senjata berhasil dan membuat lingkungan positif selama bulan Ramadan untuk menciptakan perdamaian dunia dan mengakhiri krisis. Langkah koalisi itu mengikuti seruan PBB untuk melakukan gencatan senjata selama bulan suci Ramadan yang diperkirakan akan dimulai pada 2 April mendatang. Namun, pemberontak Houthi yang didukung Iran justru pesimis atas gencatan senjata itu. Soalnya, menurut mereka langkah ini gak ada artinya kalau Arab Saudi gak menghentikan serangan udara dan mencabut pembatasan di area pelabuhan negara maupun di bandara Sana'a. Konflik antara koalisi Arab dan Houthi telah berlangsung sejak tahun 2015. Konflik ini bikin krisis kemanusiaan dengan merenggut ribuan nyawa warga sipil dan menyebabkan jutaan orang kelaparan. Sebelumnya, kelompok Houthi menyerang fasilitas minyak Saudi Aramkong pada 25 Maret 2022. Serangan ini mengakibatkan kebakaran besar. Kemudian koalisi membalas dengan serangan udara di Hodeidah dan Sana'a pada minggu 27 Maret 2022. Serangan yang menargetkan pembangkit listrik, stasiun pasokan bahan bakar, dan kantor asuransi sosial itu mengakibatkan 7 orang tewas, termasuk 5 wanita dan 2 anak-anak. Duh, semoga gencatan senjata gak cuma di bulan Ramadan aja deh, tapi bisa berlanjut terus sampai akhirnya damai. Ada kabar kurang mengenakan nih dari bulu tangkis tanah air. Markus Fernaldi Gideon kudu naik meja operasi. Kenapa ya? Rekan Kevin Sanjaya ini harus menjalani operasi untuk menghilangkan tulang kecil yang tidak seharusnya ada di engkel kaki kanan dan kirinya hingga memicu peradangan. Tulang kecil itu juga yang ganggu penampilan Markus di turnamen-turnamen sebelumnya karena kesakitan. Markus bilang, tadinya ia hanya merasakan sakit di engkel kanan, namun beberapa hari terakhir engkel kiri juga mulai sakit. Setelah berkonsultasi dengan Dr. Nicholas Budi Parama, Dr. PBSI, Markus disarankan untuk melakukan operasi artroskopi. Markus direncanakan melakukan operasi pada tanggal 6 April mendatang di Portugal dengan Dr. Prof. Nick Van Dyck yang sudah banyak menangani atlet, termasuk pemain bola legendaris dunia, Ronaldo. Karena operasi ini, The Minions yang saat ini masih berstatus ganda putra nomor satu dunia ini, kudu absen setidaknya di dua turnamen nih. yakni di Korea Open pada 5 hingga 10 April 2022 dan kejuaran Asia yang dijadwalkan di Manila, Filipina pada 26 April hingga 1 Mei 2022. Meski absen di dua turnamen itu, Minions diharapkan bisa berlagak di Thomas Cup yang akan berlangsung 8 hingga 15 Mei mendatang di Bangkok, Thailand dan dapat mempertahankan gelar juaranya. Get well soon ya Bang Markus, semoga lekas pulih agar bisa nyabur gelar Thomas Cup di tahun ini. Sekian untuk sarapan informasi hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Nisrum dan Mata Nacua. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax